mengecek CCTV yang ada di ruang operasi tersebut dan barulah tuh ketahuan bahwa Giovanni telah melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya dan hal yang dilakukan oleh Giovanni ini itu adalah memasukkan alat kelaminnya itu ke mulut pasien wanita tersebut Halo guys, balik lagi bersama aku Rotteraddy Setiawan, di channel ini Setiawan dan anyway guys, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, channel ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi khususnya informasi kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian guys maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tinggal tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini guys Halo guys, berita kali ini ya, itu datang dari Brazil ya, dimana ada seorang ahli anestesi asal Brazil, itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh nih kepada pasiennya saat proses pengoperasian gitu dan gimana beritanya, kita langsung aja ke pembahasannya ya guys, dunia medis itu baru saja mendapatkan kejadian yang cukup memalukan gitu dimana seorang dokter ahli anestesi itu tertangkap kamera tersembunyi nih, itu sedang melakukan hal yang tidak senonoh kepada seorang pasien wanita dokter tersebut itu diketahui bernama Giovanni Quintela Bezera, asal dari Brazil, yang berusia 32 tahun kejadian yang tidak senonoh ini, itu dilakukan Giovanni, itu saat seorang pasien wanita melakukan operasi cesar gitu guys bagi kalian yang nggak tahu operasi cesar, operasi cesar itu merupakan suatu prosedur persalinan gitu ya dengan jalur proses operasi gitu, tidak melalui jalur persalinan normal gitu dimana operasi cesar ini, itu dilakukan dengan membelah pada area perut bawah untuk mengeluarkan bayi dari rongga yang sudah dibuat pada saat operasi cesar gitu guys ya nah ahli anestesi ini, itu tertangkap kamera tersembunyi, melakukan aksi pelecehan dan pemerkosaan kepada pasien wanita saat ia bertugas di operasi cesar tersebut dan hal yang dilakukan oleh Giovanni ini, itu adalah memasukkan alat kelaminnya itu ke mulut pasien wanita tersebut dan atas perbuatan kejinya ini, dokter Giovanni, asal Brazil ini, itu banyak mendapat kutukan dari banyak pihak nih guys pihak kepolisian setempat, itu juga diketahui nih, telah berhasil menangkap dokter ahli anestesi ini dan memasukkannya ke dalam jurugi besi karena walau bagaimanapun ya, walau apapun tindakannya, tetap aja ahli anestesi ini, itu melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya gitu guys dan sebenarnya juga kenapa aksi Giovanni ini sampai ketahuan, itu sebenarnya ada dokter nih, ada sesama rekan dokternya lah ya yang curiga terhadap dosis obat bius yang diberikan oleh Giovanni ini selama proses operasi cesar berlangsung guys karena menurut dia, dosis obat bius yang diberikan oleh Giovanni ini, sangat tidak wajar untuk pasien yang hanya melakukan operasi cesar gitu makanya, rekan sesama dokternya ini melaporkan kecurigaannya ini kepada pihak-pihak tertentu gitu ya dan pihak-pihak tersebut pun itu mengecek CCTV yang ada di ruang operasi tersebut dan barulah tuh ketahuan bahwa Giovanni Giovanni telah melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya Giovanni itu sendiri itu ditangkap pada 10 Juli lalu setelah polisi mendapatkan salinan video dari kamera tersembunyi yang merekam perbuatan kejidia gitu guys Giovanni juga dikhawatirkan nih melakukan tindakan kejahatan yang sama itu selama 5 kali sebelum kejadian di operasi cesar ini gitu jadi ya dipastiin lah ya, atau diduga lah Giovanni ini telah melakukan beberapa kali pelecehan seksual terhadap pasiennya pada saat dia itu membius pasiennya gitu dan hal ini juga terungkap pada saat kelima wanita kasus dari korban dari Giovanni ini itu mengaku diperkosa oleh Giovanni saat sedang melakukan operasi cesar dan aku juga sebenarnya gak paham juga sih kenapa sebelum-sebelumnya itu mereka gak lapor gitu kenapa mereka itu baru ngelapor pada saat ada kejadian yang sudah viral ini gitu guys atas kejadian itu di dalam penjara Giovanni itu juga harus menanggung penderitaan karena banyak nih mendapat ancaman-ancaman dari narapidana yang lainnya dan untuk sementara ini Giovanni itu ditahan di Banggu yaitu salah satu penjara terbesar di Brazil dan untuk kasusnya itu masih dalam proses penyelidikan juga gitu guys ya karena walaupun memang bukti mungkin cukup kuat ya untuk menangkap Giovanni tapi tetap aja polisi itu membutuhkan bukti-bukti yang lainnya untuk lebih kuat lagi pada saat persidangan nanti gitu guys ya oke guys sekian dulu video kali ini aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah apabila kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar video kali ini ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan kalian bisa langsung komen aja di bawah guys dan seperti biasa guys kalian bisa like video ini jika kalian suka checkin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe di channel ini dan jangan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini guys full aku juga di instagram adddokter.adisatiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga guys oke sekian terima kasih see you next video bye bye bye